Halo semua sahabat diet, jumpa lagi dengan saya Nika Maharyendra dari dietmentoring.com Dan saya baru saja berolahraga dan sekaligus ingin menjawab pertanyaan dari Mas Akmal Sajoy tentang olahraga Beliau bertanya, kapan sebaiknya kita berolahraga dan olahraga seperti apa yang cocok dilakukan orang pada saat berpuasa Dan jawabannya adalah, tergantung target Anda seperti apa Sahabat-sahabat sekalian, tidurnya orang berpuasa itu berpahala Tapi bukan alasan untuk membuat Anda bermalas-malasan Karena itu, berolahraga menjadi penting dan bisa bermanfaat untuk Anda Cuma permasalahannya, kapan sebaiknya kita berolahraga kalau kita sedang berpuasa Dan olahraga apa yang cocok untuk Anda yang sedang berpuasa Karena itu, ada dua poin yang akan kita bahas Pertama, soal kapan waktunya Dan yang kedua, soal apa yang sebaiknya dilakukan pada saat berolahraga Dan semuanya ditentukan dari target apa yang ingin Anda capai pada saat berpuasa Kita mulai dari, kapan waktu yang tepat berolahraga bagi orang yang berpuasa Kalau kita tanya kapan waktu yang tepat, maka jawabannya adalah Pada saat pagi hari dan pada saat menjelang berbuka atau pada sore hari Ini berlaku untuk Anda yang ingin tetap bugar Dan juga berlaku untuk Anda yang ingin melakukan diet atau ingin mengurangi berat badan Anda Jadi sama-sama, pagi dan sore hari Sementara kalau kita berbicara soal olahraga apa yang cocok dilakukan pada saat berpuasa Tentu disesuaikan dengan target Anda selama berpuasa Kalau target Anda hanya sekedar tetap bugar, tetap fit, tetap bersemangat pada saat berpuasa Maka pada saat pagi hari Anda boleh berolahraga yang sifatnya ringan Artinya tidak menguras keringat Anda dalam jumlah besar Karena kalau Anda berkeringat dalam jumlah banyak Itu bisa membuat Anda kehilangan banyak cairan, kehilangan banyak mineral Dan Anda bisa dehidrasi Padahal Anda tidak bisa minum sebelum berbuka Karena itu, usahakan hanya olahraga yang mengeluarkan sedikit keringat Untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan atau membakar lemah pada saat berpuasa Juga olahraga pada pagi hari adalah olahraga yang ringan Tidak membuat Anda mengeluarkan banyak keringat Sementara olahraga pada saat sore hari Tentu juga disesuaikan dengan kebutuhan Anda Kalau Anda tetap ingin fit, tetap bersemangat Maka Anda boleh melakukan olahraga apapun Semau Anda sesuka Anda, tidak masalah Anda boleh kardio, Anda boleh lari-lari Anda boleh angkat beban, Anda boleh main dumbbell, dan lain sebagainya Sementara untuk Anda yang ingin membakar lemah dan melakukan fat loss pada saat berpuasa Maka olahraga pada sore hari saya sarankan untuk menghindari kardio Anda sebaiknya tidak perlu lari-lari di treadmill Tapi langsung main beban Anda boleh main dumbbell, Anda boleh main barbell Anda boleh main kettlebell, dan angkat beban lainnya Karena ini bisa berkontribusi untuk dalam tanda kutip Merusak otot Anda, untuk membuat otot Anda kelelahan Dan pada saat otot Anda stres, pada saat otot Anda kelelahan Dan pada saat otot Anda rusak Maka malam hari tubuh akan melakukan pembenahan Maka tubuh kemudian akan menggunakan lemah badan Anda Untuk membantu mereparasi atau memperbaiki otot Anda Jadi, sekali lagi kalau ditanya Kapan sebaiknya kita berolahraga? Jawabannya adalah pagi hari dan sore hari menjelang berbuka puasa Kalau saya biasanya sekitar jam 4 sore Karena di Solo itu bukanya setengah 6 Dan soal olahraga apa yang cocok dilakukan pada saat berpuasa Tentu sesuaikan dengan target Anda Kalau Anda punya target untuk melakukan penurunan berat badan Atau membakar lemah Sebaiknya Anda menghindari olahraga kardio Dan langsung main beban saja Nah, sekian jawaban saya untuk pertanyaan dari Mas Abang Sajoy Tentang apa olahraga yang sebaiknya dilakukan pada saat berpuasa Dan kapan waktunya Mudah-mudahan jawaban sederhana dan video pendek ini Bisa menjawab secara gamblang Dan bisa Anda perampaihkan Dan untuk Anda yang ingin bertanya Atau ingin request tentang topik Apa yang sebaiknya saya bahas di video berikutnya Anda boleh menuliskannya di kolom komentar Dan jika channel ini bermanfaat untuk Anda Pastikan Anda melakukan subscribe Dan membagikan postingan-postingan ini kepada sahabat-sahabat Anda Sehingga banyak orang akan mendapatkan manfaat Sampai jumpa di video berikutnya Saya Nika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton